Intro Jumpa lagi di channel kami Arena Sport Jangan lupa like, komen dan subscribe Eduardo Almeida, Amonisa Baru, Arema Untuk Bisa Juara Perbaiki performa RMFG, fokus perbaiki dua aspek Jedah pertandingan lima hari ke depan terus dimanfaatkan RMFG untuk berbenah Beberapa aspek yang menjadi kekurangan di laga-laga sebelumnya, coba diperbaiki Tercatat ada dua poin yang mendapat perhatian tim pelatih Pertama, soal sirkulasi bola yang di laga sebelumnya di nilai Eduardo terlalu bermain di Reg Penggawannya tidak bermain dengan bola-bola pendek Akibatnya tim kurang mempunyai organisasi yang baik saat memberikan tekanan ke gawang lawan Satu catatannya adalah kami kurang sabar lagi dengan bola Jelas pelatih asal Portugal tersebut Karena itu, dia mengaku tim butuh improvisasi, permainan Sebab hal tersebut sangat penting Manfaatnya adalah menunjang transisi tim dari bertahan ke menyerang Lalu juga bisa menjadi jalan kupikan melawan tim-tim yang mempunyai garis pertahanan rendah Contohnya seperti ketika mereka melawan Persiraja Banda Aceh Sedangkan catatan kedua yang menjadi perhatian Eduardo Almeida Dan tim pelatih adalah Finishing Touch Menurutnya, dua laga tanpa mencetak gol bukanlah hal bagus Padahal dalam dua laga itu, rata-rata pemainnya menciptakan 4-5 peluang Kami harus punya kualitas lebih baik lagi ke depan terkait itu Mencetak gol red, ungkap pelatih semen padang tersebut Sebab tanpa kemampuan mencetak gol, RMFG tak akan mampu Mewujudkan misi di enam laga sisa BRI Liga 1 Dalam perjalanannya, sudah enam kali RMFG tidak menciptakan gol dalam satu pertandingan Selama waktu tersebut, mereka menorehkan empat kali hasil imbang dan dua kali kekalahan Ketika mereka mencetak gol, rasio kemenangan RMFG terbilang tinggi Dari dua-dua laga di mana pemain mampu membobolkan wang lawan Singu Edal menciptakan 15 kali kemenangan, 1 kali kalah dan 6 kali imbang Dalam upaya meningkatkan kemampuan tersebut, Eduardo mengatakan kalau tidak ada acara khusus yang dilakukan Menurutnya, latihan berjalan normal saja, hanya intensitasnya yang coba ditingkatkan Kami coba sedikit menambah waktunya, kata dia selain itu semua pemain juga dilibatkan dalam latihan finishing Tujuannya ketika pemain-pemain non-penyerangan mendapatkan peluang, mereka juga mampu memanfaatkan sebaik mungkin Saat ini, ketergantungan gol RMFG dengan kalau Fortes memang cukup tinggi Pada putaran kedua ini, dari total 10 gol yang dibuat RMFG 6 diantaranya berasal dari pemain asal Portugal tersebut Nah, mengenai program yang diberikan tim pelatih itu Para pemain RMFG mengaku akan berusaha menjalannya sebaik mungkin Kami percaya perbaikan kepada Joach Karena beliau yang lebih tahu kebutuhan tim ini adalah sayap RMFG Rian Kurnia Terima kasih telah menonton!